Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Afifam Dalam bertanggung bebek Yang perlu diperhatikan Menurut saya Cuma tiga Cuma tiga Yang pertama kandang Pakan dan bebek Yang pertama kandang Bagaimana kita dipakan kandang itu Nyaman buat bebek Baik di siang hari maupun di malam hari Bebek dari lingkungan Yang mengganggu ketenangan bebek Kandang alas lantai Dari Lantai langsung dari tanah menurut saya yang terbaik Sinar matahari masuk Sirkulasi udara masuk Bagus Tembok atau dinding itu cukup Sedeng ya Sedeng dalam arti binatang itu tidak ada yang masuk Ke dalam kandang Terpisah dengan ungas yang lain Untuk perkoloni Satu meter di isi tiga Itu kenapa? Karena Menyangkut di saat musim hujan Maupun di kemarau Karena di musim kemarau Cukup nyaman dengan satu meter Isi empat Tapi kalau di Satu di musim hujan Itu satu meter isi tiga Karena menyangkut kelembaban Virkulasi udara dan oksigen yang dihirup oleh bebek Dari sisi kandang Dari sisi pakan Persiapkan pakan yang Baik Sebelum bebek masuk Karena Pertama kali bebek masuk Kebutuhan pakan cukup meningkat Dari bebek di angon Masuk kandang kering Penjelasan saya ada lengkap Di channel youtube Tenak Sisa Channel Pakan yang nyampur sendiri Di protein 15-16 Di usia 5-6 bulan 6 bulan ke atas Minimal 17% Untuk kandungan proteinnya Baik pakan nyampur Maupun yang Pakan papian Di pakan nyampur Konsumsi rata-rata Per Satu ekor itu 1,6 16 kilogram Rata-rata Kalau sudah normal Itu 16 kilogram Satu hari 24 jam Tapi karena Nyampur itu ada Kandungan airnya Dibagi pagi dan sore Ingat Pagi itu Lebih singkat Daripada malam hari Ketangan yang pakai Pakan jadi Pabian Rata-rata Di 12-13 kilogram Saya menggunakan Pakan pabian Malindu 9905 SP Pemberian cukup Satu kali sehari Pagi aja Pemimpinan bebek Yang tepat Inilah Awal Tantangan Bagi penak Karena kalau Terlalu lama Menunggu proses bertelur Konsumsi pakannya Juga banyak Biayanya banyak Makanya Itulah Kunci Bagi petenak Dan tantangan Bagi petenak Cari referensi Buat Petenak memulai Untuk mencari bebek Sehingga Bisa masuk Tidak menunggu lama Untuk bertelur Salah satu ciri Menurut saya Yaitu Ekor itu Udah tinggi Udah tinggi Ujidnya udah naik Lalu Pantangnya udah Agak turun Itu Udah terbentuk Urutan Kalau orang Jawa Dan di Bulu sayap itu Udah agak Lengkap lah Ciri-ciri umumnya Seperti itu aja Kalau saya Itu udah di Hampir 6 bulan Semakin Turun Pantangnya Udah bagus Udah bagus Bulunya udah lengkap Itu Udah di 6 bulan Lebih Itu Yang jelas Yang terakhir Selain ketiga hal tersebut Adalah Manajemen Dicatat Produksi Pakannya Produksi telurnya Produksi pakannya Nanti Akan ketemu Di BIP Untuk per 100 ekor Ada berapa Pakan Itu untuk Berapa jatuhnya Untuk telur Kalau saya pakai pakan Jadi Saat ini Di harga Rp405 Atau Mau naikin ya Udah naik ya Di Rp405 Paling enggak di Rp48 Rp49 Putir Untuk Konsumsi pakannya Gitu Lengkapnya Sudah saya ulas Soal pakan Soal kandang Dan soal bebek Dan berbagai Model kandang Lengkap Ada di Youtube Tenak Sukses Channel Silahkan Gunjungi Buat teman-teman Kita belajar bareng Saya Agung Dari AP Farm Kudian Sleman Wigjakarta Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh